assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Vio Summit jadi kali ini aku balik lagi di bersama kalian aku balik lagi dan hari ini rencananya aku bakal nge-react anime Boruto lagi yaitu episode selanjutnya episode lanjut dari kemarin ya yaitu episode 200 dan 201 jadi kemarin itu Delta sudah di kalahkan oleh Naruto dan kita melihat sekilas ya cuplikan perkenalan dari Boruto anggota karah yang lain nah sekarang dan juga kemarin itu tangan Kawaki kan lengan Kawaki tuh ampe putus ya Nah sekarang kita bakal lihat lagi eh Bagaimana kata Sukai bisa membantu Kawaki untuk mendapatkan lenganya kembali nah sekarang Mari kita mulai saja episode 200 Hai tiga dua satu go jadi Naruto nyuruh katasuke buat memasangkan lengan prostetiknya Naruto ya ke Kawaki tapi harus ada cakra Naruto jadi sekarang dia Naruto mengalirkan cakranya dan berhasil gitu ternyata Oh jadi kalau misalkan Naruto nya tidur ya nggak bakal berfungsi berarti harus dicopot lagi dong berarti kalau Naruto lagi dalam keadaan sadar aja sih Oh Oh Pemeriksaan boro bener kan boro kan ya namanya Oh Oh Delta masih hidup iyalah kan dia robot kan ya Oh ini cuma rusak doang My job is to destroy everything Pantesan aja dia hancurin Banyak banget dong ini yang di hancurin Hmm hmmm lebih dari itu kayaknya kodo koji dia lagi intel itu kan? bener oh jadi sebelumnya jigen itu karena itu belum tahu kalau misalkan momoshiki itu punya vessel yaitu boruto ya terus jigen tiba-tiba dengan senyum miringnya hmmm oh oh konohamaru ya ampun itu kodok masih aja kodok oh 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 ini minta latihan ninjutsu dong kawaki tidur Naruto tidur kawaki masih sibuk aja oh 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 eh oh 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 Kakashi Kakashi iyalah orang sensei nya kok oh oh Kara mulai gonjang ganjing Kara mulai sibuk nih oh 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 ayo oh 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 hmm Tidak Ya lu pikir aja Sarada beli kartu Oh Goruto beliin Kawaki Wah dia dapet ini dong Minato Goruto dapet ayahnya mulu ya perasaan Oh Trey Alhamdulillah ya Akhirnya punya kartu selain ayahnya Definitely Like They are just Like the Naruto and Sasuke Child Naruto and Sasuke Oh Kenapa tiba-tiba Kurama muncul Kurama tiba-tiba muncul Gagetin anak orang Oh kira-kira apa yang bakal terjadi ya Kalau misalnya Itu anak orang kaget dong Ini apa Aduh Aduh Jadi itu dia tadi Kira-kira Apa ya Percakapan yang akan Yang akan dipijarakan oleh Kawaki dan Kurama Lebih baik Kita langsung mulai saja ya episode 201 Kira-kira apa yang bakal terjadi disini Dan apa saja gitu ya Kurama itu nyuruh dia duduk Maksudnya jadi jangan ninggalin tempat Sembarangan tanpa seizi Naruto gitu Oh 5KG Ah Oh jadi Kurama cerita gitu ya Ke Kawaki perjalanan hidup Naruto itu Dan Apa Dan bagaimana kesamaan mereka gitu Jadi kan sesama Naruto itu sama Kawaki itu Kesama-sama jadi wadah gitu ya Yang satu kan Wadah Kyuubi Wadah Kyuubi yang satu lagi itu Wadah dari Osusuki kan Boroboro bantuin Yang ada ngejauhin semua Cuk Spesiality Kagebunsen Friendship Can change the world Oh Kapan tuh kapan Ketika dia bertarung Untuk teman-temannya Hmm Oh Nangis Kawaki nangis Masih latihan lagi Kawaki Aduh Kenapa sih Ah Lu gimana sih Ngelatih Masa ngelatih ya Dipukul-pukul mulu kan Ah Oh Oh jadi ini latihan Ini ya Apa sih Jalan di atas Pohon Pakai cakra di kaki Wow First try dong First try Aduh Murid lancang anda Hmm 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 Hmm? Oh Hmm? Oh Maksudnya? Tiba-tiba kamu jigen? Oh dia tiba-tiba ngasih tau gitu Maksudnya tiba-tiba kamu jigen Maksudnya tiba-tiba ngasih tau gitu jadi rencananya wah brother brother that's a bromance bro bromance oke charada chidori training again hmm oh jadi sasuke pergi ke tempat yang saya temukan itu titik koordinatnya dan ternyata itu adalah kayaknya sih tiba-tiba eh laburo lagi kayaknya sih itu tempat dimensi yang sasuke datangi tadi itu kayaknya dimensi otsusuki gitu deh kayaknya oh jadi ini dia meyakinkan pengikutnya lagi nih will be led by otsusuki tunggu bentar tunggu bentar jadi maksudnya baik otsusuki itu siapa gitu maksudnya kan kaguya udah gak ada terus momoshiki juga momoshiki juga urashiki juga terus aduh siapa sih yang di bulan itu tes siapa namanya eh lupa lagi itu yang keturunan hamura hamura itu siapa lupa itu deh pokoknya itu juga waktu pas itu kan bukannya kayak disegel gitu sama urashiki gitu kan terus oh toneri toneri jadi sebenernya itu siapa jadi apakah masih ada otsusuki yang masih tersisa kah oh kedatangan otsusuki hmm siapa itu kira-kira ya kayaknya sih mungkin itu kali ya yang nanamin karma ke ke kawaki tapi yang ngasih karma ke kawaki kan jigen hmm hmm jigen kan apa jigen jigen tuh susuki tuh buka sih kayaknya enggak deh kayaknya oke kita lanjut kita bakal lanjut lagi ke episode selanjutnya dan terimakasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga hari kalian menyenangkan selamat menikmati